Halo Sobat Depok Wali Kota Depok, Muhammad Indris mengukuhkan 42 Pasukan Pengimbar Bendera Pusaka atau Pasuki Ibraka Tingkat Kota Depok untuk peringkatan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia pada Sabtu 17 Agustus 2024 Pengelukuhan tersebut diadakan di ruang ratai balai Kota Depok Kamis 15 Agustus 2024 Mereka dikukuhkan Wali Kota Depok, Muhammad Indris disaksikan oleh para pelatih perangkat daerah terkait di pemerintah Kota Depok dan orang tua dari anggota Pasuki Ibraka Dalam sambutannya, Wali Kota Depok, Muhammad Indris menyampaikan pesan kebangsaan yang penuh motivasi dan semangat Serta menyempatkan diri membacakan pantun yang menggugah semangat Dirinya menyampaikan rasa bangganya kepada para anggota Pasuki Ibraka yang merupakan generasi muda berprestasi Menurutnya, keberadaan para pemuda ini semakin memberikan semangat dan optimisme terhadap masa depan bangsa Dia berpesan agar para Pasuki Ibraka menjadi teladan bagi generasi muda Tentunya dengan menanamkan nilai-nilai integritas, komitmen, loyalitas, dedikasi, dan toleransi yang telah mereka pelajari selama masa pelatihan Ini kan pengubuhan pada anak-anak kita Pasuki Ibraka ini dengan mengucapkan keberadaan tadi Memang sudah memuatkan komitmen mereka, loyalitas mereka untuk bela negara Seperti benar ini sebuah kebanggaan bahwa ini kan setiap tahun ya, setiap tahun itu kan berubah-rubah Artinya kalau setiap tahun sekian orang, ya sekarang sudah berapa orang Artinya optimis lah, untuk Indonesia kemas nanti kita punya sepak banyak untuk memimpin-pimpin bahasa itu sih intinya